Ratusan pemudik diketahui lolos pulang ke kampung halaman. Bupati-pati pun menegaskan akan melakukan tes swab antigen kepada pemudik. Bupati-pati Haryanto menyebut, para perantau yang terlanjur pulang mudik di tiap kecamatan, sejauh ini belum ada yang positif, usai dilakukan tes swab antigen. Mereka merupakan perantauan dari Papua, Kalimantan, Bekasi, Jakarta, Surabaya, dan daerah lainnya. Hampir merata di semua kecamatan dan jumlahnya mencapai ratusan perantau yang terlanjur mudik. Bupati menambahkan, seperti kemarin tes swab di Jakanan ada 28 orang, dikaya 15 orang. Tes swab itu juga masih terus berlanjut di kecamatan Sukolilo, Gunung Ungkal, maupun kecamatan lainnya. Bupati-pati pun mengaku jumlah perantau yang mudik ke pati cukup banyak, sehingga swab tes antigen hingga isolasi menjadi upaya antisipasi yang dikedepankan. Sudah ada yang kita swab, banyak. Katanya itu, tadi saya suruh minum bentar, tapi cukup banyak. Hampir merata di kecamatan. Sesuai dengan hasil rapat persiapan lebaran beberapa waktu lalu, bahwa tidak mungkin bagi perantau yang terlanjur mudik harus dipulangkan atau diputar balikan. Namun, sebagai bentuk konsekuensi apabila usai dilakukan tes swab terbukti ada yang positif COVID-19, maka akan disolasi. Tim Liputan, Jaya TV